Pasca pilkada, rumah dinas wakil Bupati Solok Selatan mendapat teror tembakan dari orang tak dikenal. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 27 November 2024 dini hari tersebut terkam oleh kamera CCTV. Penembakan dilakukan dua kali dan berhasil memecahkan jendela kaca. Menurut penyelidikan, insiden tersebut dilakukan oleh soerang profesional yang terbiasa menggunakan senjata. Diduga penembakan tersebut dilakukan untuk menakut-nakuti korban. Melalui kuasa hukumnya, pihak wakil Bupati Solok Selatan mengatakan telah mengantongi identitas pelaku. Satu, ini dilakukan oleh orang yang profesional. Karena targetnya itu dari jarak 30 meter pas. Memang dia target kaca supaya berbunyi begitu. Dan kedua kaca itu tampak terang, golong. Nah, lalu yang kedua, dari proyektil yang kami ketahui, ini tidak senapan angin. Ini sejenis softgun. Artinya adalah, ini kalau ditemukan pelakunya, tentu mesti diidentifikasi. Berizin atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, yang diserang ini bukanlah rumahnya pasangan calon. Ini adalah rumah negara. Ini adalah rumah dinas. Ini rumah dinas wakil Bupati. Nah, yang keempat, setelah kami telusuri 2-3 jam setelah kejadian, kami sudah bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!